Intro Pemirsa masih bersama saya Rahi Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Mataram sepekan kali ini akan disi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat Diawali informasi pejabat gubernur MTB yang dipanggil bahwa selu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN Tes urin bagi ratusan ASN Dokter hilang saat memancing dan diakhiri informasi penggerebekan remaja yang sedang test up di doban keras Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat melayangkan surat panggilan kedua Kepada penjabat gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Gita Aryadi Panggilan tersebut kembali dikirimkan setelah PJ Gubernur tidak hadir pada panggilan pertama Bawas Lundak mengklarifikasi kehadiran PJ Gubernur pada undangan non-kader di DPD Golkar bulan Maret lalu Yang mendapat sorotan masyarakat Klarifikasi tersebut diperlukan Bawas Lundak untuk memastikan terpenuhinya pelanggaran netralitas ASN kepada yang bersangkutan Puluhan aparatur sipil negara di Kabupaten Lombok Timur mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Senin lalu Tes digelar mendadak dan wajib diikuti oleh seluruh ASN termasuk PJ Bupati Lombok Timur Taufik Juwaini Tes untuk memastikan seluruh ASN bebas penyalahgunaan narkotika BNN menargetkan 50 ASN di NTB bisa melakukan tes urin hingga akhir tahun nanti Seorang dokter rumah sakit umum daerah Praia Kabupaten Lombok Tengah bernama Lalu Wisnu Aditya Wardana Tenggelam di pantai lancing desa Makarsari Rabu Pekan lalu Ia bersama dua rekannya diketahui berangkat menggunakan perahu untuk memancing ikan di perairan yang dikendal berarus deras tersebut Di tengah laut perahu yang ditumpaginya terbalik dihantam gelombang Dua rekannya berhasil diselamatkan nelayan yang melintas sementara korban hilang terbawa arus laut Tim SAR melakukan pencarian seloba tujuh hari sesuai standar prosedur operasional dengan mengerahkan kapal boot dan kamera drone Lima remaja yang masih berstatus pelajar di ringkusti gabungan dalam operasi pekat yang digelar Polresto Mataram Di sejumlah kafe dan tempat hiburan sering malam Kelimanya ditangkap saat asyik meminum minuman keras di sebuah kafe reman-reman Polisi juga menyita puluhan botol minuman keras tanpa izin edar Para remaja tersebut kemudian diserahkan kepada orang tuanya setelah dibina agar tidak memulai perbuatannya Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Rahayu Jafar dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri Terima kasih sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih